Edis itu secara tidak sengaja melewati udara ke dalam buku. Kebetulan sekali dia melewati udara ke kamar mandi gubernur. Gia-Gia sudah bertemu dengan banyak pria ganteng. Tapi masih terpikat oleh sang pria ganteng di depan. Ternyata identitasnya sekarang istri gubernur. Bahkan dia belum lepaskan dari keberahian pria itu. Segera gubernur menyuruhnya untuk mengikuti pesta penarian bersamanya. Pada malam itu, mereka berdua pergi ke gerbang bahlak bersama. Tepat pada waktunya untuk bertemu lawan hidup mati gubernur. Dia melihat Gia-Gia muda dan cantik. Segera tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menangkap. Aku tidak suka orang lain menyentuk ke barangku. Setelah gubernur selesai kata, pegangan tangan lebih erat. Rasakan bau mesiu. Gia-Gia segera melarikan diri. Dia minum sedikit alkohol. Lihat tarian pada masa yang lalu dia merasa sangat aneh. Lalu lepaskan dirinya. Dia bermain sangat senang. Dan suaminya menatapnya dengan ekspresi penuh kasih. Gia-Gia sudah mabuk. Ketika dia melihat suaminya, dia langsung menggoda dan meminta untuk berfoto dengannya. Yang pertama, kita harus angkat jari ibu dulu. Kemudian tersenyum. Bahkan bilang semua orang bersama berkata, Kim Chi. Gubernur melihat sekali. Bawahannya harus mengikutnya angkat jari ibu. Tidak ada yang akan memikirkan seorang gubernur yang juga dikenal sebagai pembunuh dewa. Bisa bermain permainan yang anak seperti itu dengan istrinya. Pada pagi kebesokan hari, Gia-Gia bangun lagi. Ingat adegan mabuk tadi malam. Dia tiba-tiba bertanya kepada gubernur apakah dia telah melakukan sesuatu dengannya tadi malam. Melihat istrinya yang manis seperti ini. Gubernur ingin menggodanya sebentar. Berkata bahwa dia sangat kuat, belum ada yang mendorong gubernur ke tempat tidur. Membuat Gia-Gia sangat malu, ingin menemukan sebuah lubang untuk bersembunyi. Melihat dia tinggi seperti ini. Mengapa aku bisa mendorongmu ke tempat tidur? Kamu sedang menggodaku ya? Setelah selesai kata, dia berniat pergi. Gubernur menariknya kembali. Kamu tidak percayakan? Setelah selesai kata, dia segera membawa istrinya. Lalu dengan tegas menciumnya. Mengancam Gia-Gia sekali. Mendorong si gubernur. Gagal semuanya. Ciuman pertama yang dia simpan selama 18 tahun tidak ada lagi. Gadis ini dengan tidak sengaja melewati udara ke buku. Dan menjadi istri gubernur dalamnya. Bahkan dia memiliki cintaan manis menembus angkasa dan waktu dengan gubernur. Dia kehilangan ciuman pertama dia yang telah dia sembunyikan selama 18 tahun. Tapi jika hidup lagi. Harus menyelesaikan misi dalam buku. Tidak terduga, misi ini juga sangat bodoh. Itu adalah menyelamatkan mantan pacarnya. Sedang ada di penjara gubernur. Sehingga dirinya bisa hidup sampai akhir. Dia hanya bisa tundukkan kepalanya untuk menemukan gubernur. Gia-Gia masih berpikir dia akan menolak. Tidak terduga, dia dengan cepat setuju. Dua orang datang ke ruang bawah tanah. Melihat mantan pacarnya Giang Fantan. Namun dia berani berjongkok dengan wanita gubernur tepat di depannya. Membuat gubernur sangat marah. Segera memerintahkan bawahannya untuk menghadapinya. Tapi jika Giang Fantan tidak hidup lagi. Nanti dia juga tidak bisa hidup sampai akhir lagi. Berpikir sampai ini, dia buru-buru meminta gubernur. Melihat penampilan istrinya yang menyedihkan. Gubernur hanya bisa kompromi dan pergi. Ketika mereka kembali ke rumah, dia segera memberitahu istrinya untuk memberinya penjelasan. Apakah kamu meneriaki aku? Bukan, kamu bilang. Mengapa bilang dengan keras? Kalimat ini membuat gubernur membeku. Apakah kamu masih belum lupakan Giang Fantan? Sekarang hanya ada kita kedua. Mengapa kamu mengingatkan orang lain untuk melakukannya? Tidak bisakah lebih sederhana di antara kita? Aku tidak mengingatkan orang lain. Lihatlah, sekarang kamu juga belajar berbohong. Teman wanita, apakah Anda ingin belajar dengan cara ini? Baiklah, kamu tidak bisa bilang lagi. Sekarang kamu sedang dalam perang dingin-dingin denganku ya? Si gubernur masih belum paham mengapa. Saat bingun, dia diusir oleh istri tercinta. Gubernur sangat marah, lemparkan semuanya pada bawahannya. Meskipun dia sangat marah. Tapi tetap tidak bisa tidak merindukan istrinya. Kembali ke rumah. Melihat istrinya sedang tidur. Kemarahan juga menghilang. Jia-jia melihat suaminya sudah kembali. Segera memeluknya dengan erat. Sejak sekarang, bisakah kamu jangan ganas dengan aku? Aku takut. Aku sudah salah ya. Akan tidak seperti itu lagi. Setelah selesai kata, dia segera membawa Jia-jia. Tidur terpisah ya. Tidak bisa mengikuti ide kamu ya. Gadis itu secara tidak sengaja melewati udara ke dalam buku. Menjadi istri Gubernur. Untuk menyelesaikan misi, hidup sampai akhir. Dia memaksa untuk lepaskan pacarnya mantan Giang Vantan. Tapi disalahpahamkan oleh Gubernur bahwa dia melakukan hal yang malam kemarin. Itu baginya untuk lengah. Aku benar-benar ingin tahu apa yang kamu bisa membuat untuknya. Setelah selesai kata, dia dengan gila mencium Jia-jia. Jia-jia mendorongnya. Lalu menamparnya sekali. Setelah itu dengan marah pergi. Jia-jia baru pergi, dia segera menyesal. Buru-buru menemukannya di mana-mana. Kemudian diberitahu oleh seorang gadis bahwa istrinya diculik ke kam air hitam. Jika ingin menyelamatkan Jia-jia, dia harus pergi dengan sendiri. Dia baru sampai pintu kam. Sudah dikeliling oleh kelompok orang. Gubernur menjatuhkan mereka. Tapi tidak membunuh. Tapi tidak jauh dari sana ada seseorang yang berpura-pura menjadi bawahan Gubernur. Tembak orang-orang ini. Saat Jia-jia berlari datang. Salah paham tentang Gubernur berdarah dingin, habisi mereka. Giang Fantan menambahkan bahan bakar ke api untuk memisahkan si Gubernur. Jia-jia memegang senapan dan membidik ke arah Gubernur. Cara menembak adalah aku mengajarimu. Apakah kamu ingin mencoba dan melihat siapa yang lebih cepat? Aku menghitung sampai tiga. Gubernur tidak terduga bahwa sang istri yang sangat dia cintai menarik pelatuknya. Pada momen ini, dia baru menemukan bahwa dia sudah menghargai posisinya di dalam hati Jia-jia. Tapi sekarang Jia-jia juga menyesalinya. Sangat sakit hati. Kocutan. Aku akan tidak keras kepala lagi. Bisakah aku bersamamu kembali ke rumah? Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.